Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gua kali ini gua makan review satu lagi day case Pro engine dari pionir toys manufacturing limited langsung aja ya unitnya ini tidak ada tidak berbasis ya platformnya platform unit apa tapi ini sistem apa dipenya MPV jadi multi-purpose fan Oke langsung aja ini dari depan area negrilnya kesannya kesan MPV dengan ground clearance yang tinggi ya jadi ini juga untuk all train ya mungkin dari lintasan-lintasan yang rada banyak berbatu Oke depan grillnya ini kesan krumenya dengan gagah ini lumayan ada under guard-nya juga ini kesannya seperti grill lower under guard jadi pelindung untuk area engine under Oke kemudian dari dengan adek printing juga tanpa fire fighting ini ada fire ada gambar apinya kemudian dari set area ini ada lumayan detailnya ya ada seperti air brush dengan motif fire pertama di area vendor ini pendernya cukup menarik ya detailnya dan tampu printingnya juga yang terlihat jelas gerak apa warnanya perbedaan warna ini tidak ada yang over-over dari overlay cuma ini aja sedikit biru ini keluar dari set body molding ini ini ada vendor kemudian kita lari ke area api lari ini udah ada spionnya ya dari sananya ada spion mungilnya kemudian lanjut ke area front door front door ini ada handle ada side body molding yang menyatu dari front vendor sampai front door sampai rear door ini ada set body molding ini kesannya tarikannya ke ke rear bumper ya secara desain tarikkan side body molding jadi menyatu ya ini udah ada ini sama mungkin over fender ini seperti molding molding door kemudian ini pentingnya juga cukup lumayan rafi kalau menurut gua juga untuk ukuran day case kemudian lanjut ke quarter quarter area ini quarter area nya lumayan detailnya kemudian di rear bumper juga ada satu towing ya ini mungkin buat bawa narik karavan atau narik semacam troli 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 yang seperti carrier buat bawa barang ini ada kesan jadi kesan-kesan mobil track nya ada kemudian license nya ini license license pad nya gue juga ngangat ini kok agak nonjol gitu atau gimana ini juga ada detailing handle backdoor nya ini handle backdoor nya ada detailing terus backdoor glass nya juga ini kesannya white seperti wagon wagon tipe wagon ya sampai ke belakang printing tamponnya juga lumayan bagus untuk motif fire affecting nya ini juga area sampingnya mirroring dari sebelah sana sebelah kiri ini cukup menarik ya detailnya yang gua suka dari mobil ini dari sini ya dari printing ini detail berani warnanya berani warnanya terus juga perbedaan warnanya tidak sangat kental ya dengan tegas tire nya dengan kesan off-road dengan ground clearance tinggi ini cukup proporsional sih menurut gua sih dari scale nya tidak ada yang melenceng dari size dari ukuran size handle bumper dan lain-lain kemudian di roof nya ini ada roof box kalau semacam kalau merk ternaik seperti tool ya tool toolbox kemudian interiornya interiornya ini front seatnya agak-agak tegak nih recliningnya mungkin ditegakin atau gua nggak tahu nih kayaknya mau settingan seperti ini seat passenger nya juga hanya dua jadi ini hanya lima penumpangnya tiga di belakang dua di depan ini bottom nya ini sama harganya gue beli dari online shop ya 15.000 harganya 15.000 harganya jadi ini kesimpulan gua dari detailingnya printing tamponnya begitu jelas bagus diatasnya juga ini lumayan di engine hoodnya juga detailingnya berani ya secara keseluruhan sih oke lumayan untuk di kolok koleksi untuk pajangan atau dan lainnya untuk compare dan lain-lain itu saja dari saya jangan lupa like share and subscribe ya terima kasih ya 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 ya